10 Hewan Yang Tidak Diketahui Ilmuwan Sampai Saat Ini Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Diperkirakan ada 7,7 spesies berbeda yang menghuni bumi ini. Bahkan beberapa di antaranya tidak diketahui jenis dan namanya. Berikut ini, Hewan Populer sajikan 10 hewan yang tidak diketahui ilmuwan sampai saat ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari channel Hewan Populer. 10. Tardigrades Nah teman-teman, hewan pertama di daftar ini adalah makhluk mikroskopis yang ditemukan pada tahun 1773 oleh zoologi berkebangsaan Jerman. Namanya adalah Johan August Ephraim Goose. Dia ini menamakan hewan ini sebagai tardigrades. Hewan ini juga sering disebut sebagai anak babi lumut dan beruang air atau waterburst. Nah, kenapa tardigrades masuk dalam hewan yang baru ditemukan oleh ilmuwan? Karena memang baru pada tahun lalu, seorang ilmuwan Jepang menemukan jenis baru dari tardigrades. Saat itu, ia sedang mengumpulkan sampel lumut di ruang parkir apartemennya. Nah, yang membedakan jenis ini adalah telurnya yang pendek dan bergelombang. Hewan ini memiliki kaki ganda yang gemuk dan padat, tapi kamu hanya bisa melihatnya dengan mikroskop karena panjang kakinya itu cuma 0,02 inci atau 0,5 mm. Wah, kecil-kecil caber hawit ya? Hewan ini adalah salah satu makhluk yang paling kuat. Ia bisa hidup selama beberapa dekade dan diperkirakan hewan ini sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Hebatnya lagi nih teman-teman, tardigrades bisa bertahan dengan cuaca apapun. Mulai dari suhu minus 328 derajat Fahrenheit atau hingga 300 derajat Fahrenheit. Tardigrades juga sangat tahan dengan air mendidih, tekanan yang sangat besar, radiasi, dan ruang hampa angkasa. Habitat makhluk ini juga tersebar di seluruh dunia, di baik kedalaman bawah laut maupun hutan hujan yang lembab. Gak heran ya teman-teman kalau mereka masih bisa tetap eksis setelah lima kepunahan massal di dunia. 9. Kalistoga Kresikaudata Pada tanggal 6 Juli 2018, grup ilmuwan Finlandia menjelajahi kawasan Amazon dan menemukan jenis lebah parasit baru dengan organ penyengat yang sangat besar. Perumuan ini kemudian menempatkan spesies baru tersebut ke dalam daftar serangga paling menakutkan. Tubuhnya hanya sekitar 1.3 inci, tapi organ penyengatnya bisa sekitar setengah dari panjang tubuhnya. Apa yang berbahaya dari makhluk kecil ini teman-teman? Ya itu caranya dalam menggunakan penyengatnya. Pertama-tama, lebah menusuk bangsanya hingga membuatnya tak berdaya. Ya kemudian menyimpan telur dengan mangsa sebagai sarangnya. Akibatnya, bayi lebah atau larva ini akan menetas ke dalam tubuh dari mangsa tersebut. Mangsanya biasanya adalah ulat atau laba-laba. Karenanya, mangsa tidak akan bertahan hingga saat tersebut. Untungnya, sengatan lebah ini tidak cukup kuat untuk menembus kulit manusia. Jadi, kalau lebah seperti ini ada di rumah atau halaman belakang, kamu tidak perlu merasa panik ya. 8. Squalus Clarkite Pada pertengahan tahun 2018 lalu, ilmuwan Florida di Amerika Serikat menemukan spesies hiu yang imut. Iya, benar. Memang imut ya teman-teman? Hiu ini adalah hiu dengan mata yang sangat besar. Jadinya ia seperti gabungan karakter anime dan alien dari galaksi di luar Bimasakti. Panjang hiu ini sekitar 20-28 cm. Jenis hiu ini hanya hidup di perairan tertentu, diantaranya adalah teluk Meksiko. Kamu juga tidak perlu takut ya, karena ukurannya itu sangat kecil dan tidak akan membahayakan kamu jika sedang menyelam. 7. Ortho Zanklus Elongata Dengan tulang belakang yang berlapis-lapis dan dua baris duri di sisi-sisinya, penampakan makhluk ini bisa bikin bulu kudu kamu merinding. Untungnya, hewan ini telah punah pada berjuta-juta tahun yang lalu. Faktanya, hewan ini memang hanya bertahan hidup hingga 515 juta tahun lalu. Hanya dua fosil hewan ini yang ditemukan. Itu pun masih menyisakan tanda tanya besar di kalangan ilmuwan tentang bagaimana cara bergerak makhluk ini. Oh iya, panjang durinya di sisi badan juga bisa jauh lebih besar dari lebar hewan ini. 6. Pristimantis mutabilis Habitat frog the shapeshifter adalah Ecuador. Katak ini memiliki perbedaan khusus karena bisa mengubah tekstur kulitnya. Katak ini bisa menampilkan fisik seperti katak pada umumnya, tapi kemudian bisa berubah dengan wujud yang menakutkan. Bagian belakangnya itu dipenuhi duri seperti tanduk-tanduk. Penampilannya itu bisa membantu katak untuk berbaur dengan kondisi lingkungan serta bersembunyi dari santapan hewan pemangsa. Saat ini, ilmuwan bahkan masih belum yakin mekanisme trik perubahan tekstur katak ini. Mungkin karena struktur kulit katak yang mampu membuat air bisa masuk ke dalam organnya lalu mengubah teksturnya. Atau jangan-jangan karena katak ini pakai makeup ya? Kura-kura menakjubkan ini bisa menyala dengan warna yang cerah, neon merah, dan hijau. Kemampuan itu tidak ada hubungannya dengan radiasi ya. Kura-kura glowing hoax wheel ini menjadi reptil biofluoresensi di alam lepas yang pertama kali teridentifikasi. Biofluoresensi berarti makhluk tersebut bisa merefleksikan cahaya biru yang mengenai permukaan air dan mentransformasikannya jadi warna yang berbeda, biasanya menjadi orange dan hijau. Kalau kamu penasaran, kamu bisa menemukan hewan ini di perairan tropis seperti Samputra Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Sayangnya teman-teman spesies ini semakin langka karena berbagai faktor. Di antaranya adalah perubahan iklim, perdagangan hewan, dan ikut terjaring tangkapan para nelayan. 4. Xerox Pulcher Meskipun udang karang perwarna ini telah dijual bebas sejak dekade 2000-an, ilmuwan baru mulai mempelajari spesies ini pada tahun 2015 loh teman-teman. Di tahun itu pula lah, hewan laut ini mendapatkan nama ilmiahnya. Karakteristik dari udang karang perwarna-warna ini adalah berwarna terang. Masa hidupnya juga cukup lama karena dapat bertahan hingga 40 tahun. Makanannya adalah kayu dan daun busuk, bangkai, serta serangga. Meskipun udang besar ini tidak memiliki predator, tapi yang masih kecil harus tetap hati-hati ya dengan ikan besar dan pelatipus. 3. Sidelic Seaslot Jika dilihat-lihat, makhluk tak berwajah ini seperti keluar dari film Alien ya. Sejenis siput laut ini memiliki tojolan-tonjolan di permukaan yang berdenyut dan memancarkan cahaya merah, kuning, dan miru. Panjangnya itu cuma sekitar 2,5 cm dan berhabitat di perairan pulau Okinawa, Jepang, dan Great Barrier Reef, Australia. Ilmuwan lalu berpendapat, makhluk inilah sebagai rantai yang hilang dalam proses evolusi antara siput laut yang makan organisme mikroskopis dengan yang makan karang. 2. Peekaboo Spider Sekali pandang, tidak ada yang aneh dari laba-laba yang sangat kecil ini. Ditemukan pada tahun 2016, laba-laba ini tampak biasa-biasa saja. Penampilannya tidak menakutkan, tidak mencolok, dan tidak beragam warnanya. Perhatikan lagi nih, ada bentuk hati di sepasang kaki ketiganya loh. Untuk menarik perhatian dari betina, biasanya nih jantan akan bersembunyi di bawah daun dan secara antusias melambai-lambaikan kakinya itu. Wah, kadang-kadang mereka harus menunggu berjam-jam sampai betina mengenali kodenya. Ah, mungkin mereka butuh speed dating sesekali kali ya. 1. Peeknose Vampire Red Hidung tikus kecil ini sekilas mengingatkan pada bayi imut ya. Tapi giginya yang serupa vampir bisa membuat orang yang melihatnya berbalik arah dan berteriak. Hewan pengerat ini, teman-teman, hidup di Pulau Sulawesi, Indonesia yang ditemukan pada tahun 2013 lalu. Ada pun alasan mengapa hidung hewan ini karena cukup besar dan lebih menonjol dibandingkan sejenisnya seperti babi masih belum cukup bukti. Tanda tanya tersebut akan dipikul oleh orang yang bersangkutan untuk mencari tahu tujuan sebenarnya dari bentuk fisik babi ini. Nah, menurut kamu nih teman-teman, kira-kira fungsinya apa ya? Itulah tadi teman-teman ulasan mengenai hewan yang belum diketahui ilmuwan sampai saat ini. Jika kamu punya rekomendasi hewan lainnya, bisa tuliskah di kolom komentar. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini.